Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau review agak gelap ini ini mumpung lagi bongkar mesin sering dipertanyakan sama teman-teman mengenai kunci double crown atau bisa biasa kita sebut kunci benteng lah ya ini yang sering kita gunakan untuk bongkar pasang bagian rumah kopling entah itu kopling ganda ataupun kopling yang manualnya nah ini tipe B yang ini tipe A ini sering sekali ditanyakan sama teman-teman mas kalau saya bongkar pakai kunci ini pasti ada yang tanya gini itu kuncinya yang tipe A atau B mas ya kan kayak gitu sering sekali ada yang itu tipe A atau B kayak gitu ya saya nggak tahu tipe A itu apa tipe B itu kayak apa saya tahu saya sih tipe A sama tipe B itu sama aja ini cuma beda merek yang satu amtek yang satu bench merek yang murah semua saya juga punya yang biasa saya gunakan itu multi pro itu juga ada ini sebagai contoh aja nah ini yang tipe B merek amtek ini merek bench harganya mahalan yang amtek ini 25 atau 30 lah ini ya 20 sampai 25 ribu kalau nggak salah intinya mahalan ini dikit nah kita buka ya bedanya apa tipe A dan tipe B ini tipe B nah warnanya hitam mantep ya deh amtek ini tipe A mereknya bench nah ini bedanya apa kalau menurut gang bro menurut saya sih sama aja mau tipe A tipe B dan setahu saya juga sama aja ada yang bilang tipe A itu lebih tebel ada yang bilang tipe B lebih tebel kayak gitu menurutku itu sama aja setahu saya sih nggak tahu memang iya atau nggaknya setahu saya itu perbedaan di biasanya itu di sudutnya ini loh kalau tipe A ini loh agak membulat sininya itu tirus nah ini sudutnya itu tirus jadi agak membulat ya ini kalau tipe B itu kayak gini nah langsung tajam kotak gitu loh ini setahu saya menurut saya juga nah dia itu ininya langsung segi 4 kotak kalau ini agak membulat ya kan ini setahu saya secara ini ukurannya itu sama 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 ketebalannya pun sama ya fungsinya juga sama hanya saja ini beda merek jadi kayaknya beda materialnya aja ini hitam glossy ini hitamnya agak ngedep semu-semu kayak gimana gitu warnanya kayak warna bahan muran nah sekarang saya akan ambil baut atau murkron murk benteng motor supra nah ini ini untuk kopling bagian kampas ganda ini kopling yang bagian kampas biasa ya manualnya nah sekarang saya coba ini ini masih bagus ya murnya jadi gak ada istilahnya bekas petelan atau apa masih bagus saya coba dimasukkan sini oke masuk bagus ya tuh ya kan jadi normal bisa kita gunakan terus yang tipe satunya lagi kita coba juga ada perbedaan apa enggak lihat sama aja sama-sama masuk sama-sama pas gak sesek gak longgar ya sama terus yang kunci satunya kita coba sorry kita coba ini agak sesek maksudnya nah atau kebalik ya coba ya memang masuk tapi agak ngepresi ya kan tapi masuk normal biasa lah normal ya tuh masuk coba yang satunya masuk juga gak ada masalah cuman ini lebih plong maksudnya pas kalau yang ini pakai ini agak sesek dikit gak tau ini kalau menurut saya sih mungkin sama aja ini kan yang murah jadi kayak kurang rapi gitu aja pembuatannya nah jadi udah tau ya teman-teman perbedaan kunci double crown atau kunci benteng itu apa yang tipe A sama tipe B itu sama aja gak ada bedanya menurutku menurutku ya yang membedakan itu material dan harga kalau kang pro beli yang mahal material mungkin lebih bagus harganya juga lebih mahal ya karena mungkin ada teman yang berpikiran ah pakai kunci yang kayak gini murah-murah gak masalah ya memang gak masalah ini saya pakai yang murah-murah pun gak masalah ya awet aja misal pakai yang harga 25 ribu pun gak masalah cuman terkadang ketika kita bongkar mesin yang andai kata ini bongkarannya sebelumnya kan pakai impact ya dia ngasih torsi yang besar terus dibongkar itu agak keras terkadang itu itinya bisa patah giginya ini bisa ompong gitu ya nah jadi gitu aja semoga videonya bisa menjawab jadi yang A sama yang B itu dari segi desain ketebalannya semua sama tapi ada beberapa yang tipenya memang agak berbeda jadi kunci ini itu agak panjang ini nya itu agak panjang ada beberapa merek yang berbeda jadi kalau masuk di motor-motor kayak EGA Pro itu kan masuk atau GL Pro itu kan nah ini kan masuk ada yang beberapa tipe merek tertentu itu mentok dia belum ketemu dengan ininya udah mentok atau sesek di bagian lubang yang untuk masuk nyamur itu ada yang sesek makanya ada tipe yang kuncinya ini agak panjang tapi secara fungsi tetap sama itu aja dulu semoga videonya bermanfaat dan bisa menjawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh